Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian ya selamat berdumpa kembali dengan channel Adi Surat Bukenfil oke teman-teman kali ini ya saya mau membuka hasil sambungan 2 minggu yang lalu atau sekitar 15 hari yang lalu dan alhamdulillah teman-teman ya dari sambungan awal itu semua hidup ini semua hidup cuma apa ya teman-teman ada yang masih daunnya masih kurang maksimal karena apa pucuk sambung yang kita sambungkan itu tua-tua oke teman-teman ya contohnya teman-teman ini semua akan saya buka semua teman-teman ini ya ini teman-teman nah ini teman-teman ini kedua-duanya ini hidup teman-teman ya ini kedua-duanya ini hidup ini ini karena sambungannya tua ini teman-teman juga ini batang yang disambung juga tua teman-teman ya lalu ini teman-teman ya ini juga hidup teman-teman tapi ini masih kurang maksimal sehingga nanti kita kita tutup kembali ini tapi talinya sudah kita lepas ya teman-teman lalu ini teman-teman ya nah ini kedua-duanya juga hidup teman-teman ini ya kedua-duanya juga hidup ini memang kalau kita menyambung dengan anu ya pucuk atau tunas yang agak tua itu memang lambat perkembangannya tapi nanti untuk pembungaannya itu anu agak cepat teman-teman ini juga teman-teman ini hidup semua ya hidup semua ini teman-teman ini saya lakukan itu saya upload sambung ini tanggal 26 ya tanggal 26 nah ini juga ini sudah hidup semua teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman walaupun belum panjang tapi ini sudah anu ini sudah apa sudah hidup ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman nah ini teman-teman ya walaupun ini masih pendek tapi ini sudah nyata-nyata hidup karena apa kita sambungin sudah 16 hari ya teman-teman ya tapi kalau memang aduh dibuka pun gak masalah kalau memang ditutup kalau memang ditutup tapi talinya dibuka ya teman-teman nah ini juga teman-teman ya ini sudah hidup ini ini teman-teman walaupun bukan belum terlalu panjang tapi ini akarnya sudah apa ya sambungannya nempel teman-teman ya jadi gak masalah tapi kalau memang ini dianggap kurang apa ya kurang panjang bisa ditutup lagi teman-teman ya sambil nunggu dan untuk ini teman-teman ya ini tumbuhannya ini sebaiknya ini dibuang teman-teman ya ini tunas-tunas barunya karena ini belum rapat ya teman-teman ya ini lubangnya belum rapat dan ini teman-teman ya keunggulan kita menyambung pucuk yang sudah tua ini contohnya teman-teman ya ini sekali tumbuh dari tunasnya ini banyak ini teman-teman ya jadi itu untuk mempercepat perimbunan ini dari tunas ini ada yang tiga ada yang dua ini teman-teman jadi ini cepat terimbun teman-teman cuma apa kekurangannya itu memang tumbuhnya agak lama teman-teman ya kalau lain dengan tunas baru kalau tunas baru atau tunas muda itu cepat anunya apanya tumbuhnya tapi kalau agak yang tua memang agak lama tapi sekali tumbuh itu banyak dua tiga itu jadi satu tunas seperti ini teman-teman itu nanti tumbuhnya itu nanti tumbuhnya dua tiga ini nah kayak ini teman-teman kayak ini tunasnya itu lebih dari satu ini teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu sampai berjumpa kembali di channel Adi Surat berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati